Nabi Muhammad SAW kotanya ilmu Abu Bakar Aswitiq adalah pintunya Umar bin Khattab pintu yang kedua Osman bin Afan pintu yang ketiga Ali bin Abi Talib pintu yang keempat Inilah menurut akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Berbeda kalau menurut akidahnya orang-orang Syiah Orang-orang Syiah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda Saya kata Rasulullah adalah kotanya ilmu Sedangkan Ali adalah pintunya Ini kalau menurut orang-orang Syiah Hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari Juga tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim Tidak diriwayatkan oleh Imam Abu Tawud Juga tidak diriwayatkan oleh Imam An-Nasai Tidak diriwayatkan oleh Imam bin Mwajah Juga tidak diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal Hadis itu juga tidak diriwayatkan oleh Imam Asyafi'i Dan tidak diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas di dalam kitab muatoknya Tetapi hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi Dari Sayyidina Ali bin Abi Talib Tetapi Imam At-Tirmidhi sendiri mengatakan Hadisnya adalah hadis gharib yang mungkah Kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim Di dalam kitab Al-Mustadra Dari jalur Sayyidina Abdullah bin Abbas Dan hanya Imam Al-Hakim sajalah Yang mengatakan hadis tersebut Suhihul isnati Yang suhih sanatnya Tetapi oleh para ulama-ulama Al-Hadis Setelah Imam Al-Hakim Banyak sekali yang menghujatnya Yang mengatakan hadis tersebut adalah Mulduk Hadis palsu yang bohong yang dusta Sedangkan Imam Bukhari sendiri mengatakan Hadis tersebut adalah hadis yang mungkar Ini adalah suatu akidah Yang harus dipahami oleh para ulama Oleh orang-orang Islam Yang mengikuti faham Ahlu Sunnah Wal Jamaah Di dalam video yang cukup singkat dan bendek ini Kami Al-Fakir Tawum Alib Tidak akan membahas tentang Derajat hadis tersebut Insya Allah di dalam video berikutnya Adapun di dalam video kali ini Kita akan membahas tentang Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Menurut Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Bahwa Sohabat yang paling alim Yang paling faqih Yang paling utama Adalah Abu Bakar Asyidik Radiyallahu'an Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab Radiyallahu'an Yang ketiga adalah Sayyidina Uthman bin Affan Radiyallahu'an Dan yang keempat Barulah Sayyidina Ali bin Abi Tahlib Radiyallahu'an Wa karamallahu wajah Inilah Inilah Sehingga kita tidak boleh terkiring Opini oleh akidahnya orang-orang Syiah Mengapa? Karena orang-orang Nahdutul Ulama' Ini kebanyakannya Adalah sangat dekat dengan Orang-orang yang menjadi Cucunya Ahlul Bayit Sehingga Sangat rentan sekali nih Orang-orang Di NU Akan terkena imbas Racun-racun Dari baham Syiah Kalau Muhammadiyah kan Dekatnya dengan Wahabi Sehingga Muhammadiyah Sangat juga rentan Dengan racun-racun Wahabi Yang suka Membitah-bitahkan Yang suka Mensyirik-syirikan Nah Kita akan membahas tentang Akidahnya Orang-orang Yang diukiti oleh Para ulama Dan juga oleh Para warga Nahdin Dan Nahdiyat Ketahuilah Waih-saudaraku Kau muslimin Dan muslimat Dan khusus Nahdin Dan Nahdiyat A'lamu sohabati Wa afqohuhum Wa afdoluhum Sealim alimnya sohabat Wa afqohum Dan sefaqih-faqihnya mereka Para sohabat Wa afdoluhum Dan sepaling utama-utamanya Mereka Para sohabat Indah ahli sunnadi Wa jama'ati Menurut para ulama Ahlu sunnah Wa jama'ah Mukhalifan Di syi'ati Berbeda Dengan Pahamannya Orang-orang syi'ah Fa'awaluhum Abu Bakrin As-Siddiq Pertama Yang paling Alimnya Sohabat Yang paling Fakihnya sohabat Yang paling Utamanya sohabat Adalah Abu Bakr As-Siddiq Radiyallahu'an Wa thani Omar ibn Khattab Dan yang kedua Adalah Sayyidina Omar ibn Khattab Radiyallahu'an Wa thali Iktiqot Ahli sunnah Wa jama'ah Akidah Ahli sunnah Wa jama'ah Keimanan Yang diyakini Oleh ahli sunnah Wa jama'ah Sehingga Kalau ada yang Mengatakan Bahwa Sayyidina Ali Adalah Pintunya Segala ilmu Pengetahuan Maka Seolah-olah Menafikan nih Meniadakan Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq Melupakan Sayyidina Umar ibn Khattab Dan juga Mengabekan Sayyidina Uthman ibn Affan Ini tidak benar Tidak tepat Wai saudaraku Wa alamu sohabati Bi ulumil Qur'an Dan sealim Alimnya sohabat Dengan ilmu Al-Quran Siapakah Sohabat yang paling Alim Bi ulumil Qur'an Yaitu Abdallah ibn Mas'ud Radiyallahu'an Abdallah ibn Mas'ud Wa ubaih ibn Ka'bin Dan ubaih ibn Ka'am Ini tetapkan Di dalam hadis-hadis Suhaidnya Rasulullah S.A.W Wa abdullahi ibn Abbasin Dan juga Sayyidina Abdullah ibn Abbas Atau yang terkenal Dengan sebutan Ibn Abbas Ini menurut Para ulama Ahlusna wa jamaah Ini adalah Kesepakatan Ijma' Konsensus Jadi Sohabat yang paling Alim Menguasai banyak ilmu Tetap Abu Bakr As-Siddiq Yang kedua Umar ibn Khattab Yang ketiga Uthman ibn Affad Yang keempat Ali ibn Abi Talim Sedangkan dalam ilmu khusus Khusus tentang ilmu Al-Quran Sohabat yang paling Alim adalah Abdallah ibn Mas'ud Yang kedua Uba ibn Ka'bin Kata Rasulullah Aqru'uhum di Kitabillah Ini Ini paling Alim Kemudian Wa abdullahi ibn Abbas Dan Sohabat Abdallah ibn Abbas Ini adalah Sohabat yang masih kecil Tetapi sudah sangat Alim Sehingga Para ulama Alim Tafsir Kalau menafsirkan Al-Quran Selalu Sanatnya Sambung Sambung Sambai Kepada Si Tidak Ibn Abbas Dan sebanyak-banyaknya Sohabat Di dalam Periwayatan Hadis Nabi Yaitu yang pertama Abu Hurairah Ya kan Abu Hurairah Berarti Abu Hurairah Bisa dikatakan Babu Madinatil Almi Yaitu Pintunya Kota Ilmu Ya bisa Karena Yang paling Banyak Beriwayatan Hadis Itu adalah Abu Hurairah Kemudian yang kedua Yaitu putrana Sayyidina Umar bin Khattab Namanya Abdullah Yang sering disebut Ibn Umar Yang ketiga Wa Anasul Malikin Dan Sayyidina Anas bin Malik Radiyallahu anh Yang keempat Seorang wanita ini Wa Aisyatul Bintu Abi Bakrin Asyidik Yaitu Sayyidah Aisyah Bintu Abu Bakrin Asyidik Radiyallahu anh Yang kelima Abdullah bin Abbas Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas Yang ahli Al-Quran Al-Karim Yang keenam Wa Jabir bin Abdillah Dan Jabir bin Abdullah Yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri Inilah Para sohabat Yang harus kita dudukkan Sesuai dengan porsinya Jangan diklaim Dengan satu pihak Demikian Semoga bermanfaat Wallahu ta'ala A'lamu biswabu